Pemirsa LipoMalls dan Silom Hospitals Group memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam upaya merealisasikan target vaksinasi 1 juta orang per hari. Oleh karenanya, mulai tanggal 9 Maret 2021, layanan vaksinasi COVID-19 bagi Lansia mulai beroperasi di LipoMall Puri. Lipo Group digandeng Kementerian Kesehatan sebagai mitra swasta dalam melancarkan program vaksinasi COVID-19 dengan membuka layanan vaksinasi Lansia di LipoMall Puri. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin telah memberikan apresiasi kepada pihak Lipo Group yang telah berhasil membuka fasilitas vaksinasi dalam pusat perbelanjaan dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, Budi mengatakan bahwa Lipo Group adalah pihak swasta yang paling cepat menanggapi kebutuhan pemerintah dalam upaya melancarkan program vaksinasi. Vaksinasi itu butuh tempat yang besar. Vaksinasi itu butuh tempat yang semua orang tahu transportasi yang gampang. Ya udah pakai mallnya aja. Jadi sekalian kalau divaksinasi kayak gini kan rame orang datang. Kalau orang tua kan nggak mungkin satu orang datang, pasti ada yang nganter. Dan kalau kreatif sedikit punya mallnya bisa dikasih voucher, diskon makan. Mereka pasti turun, mereka udah merasa lebih pede dia makan, belanja. Nah, dari situ yang paling cepat memang Pak Jodri Adi lah. Gitu ya. Aku nggak ngerti kenapa caranya bisa secepat itu. Atau Ibu Karelan ini cepat dia. Udah, udah, langsung aja dipakai. Mungkin gara-gara dibantu juga sama Pak Cahlus. Dan ini kan mall besar, jadi bisa jadi contoh. Dan Pak Jodri sama Ibu Karelan nggak keberatan kok ide ini diterapkan di seluruh mall di Indonesia. Karena biar gimana kita butuh. Kita butuh tempat-tempat seperti ini yang luas, nyaman, orang tahu. Apalagi enaknya grup Pak Jodri sama Ibu Karelan. Ada rumah sakitnya bisa ngurusin sutiknya, ada juga perawatnya bisa ngurusin administrasinya. Sementara itu, CEO PT Lipo Karawaci, Jon Riyadi mengatakan, pihaknya sudah siap jika diberikan kepercayaan dari pemerintah dalam melaksanakan program vaksinasi di Mall Lipo lainnya. Pasalnya, layanan vaksinasi di Lipo Mall Puri saja dapat melayani seribu peserta perharinya. Jadi jika diberikan mandat, Lipo Group tidak akan segan memberikan layanannya kepada masyarakat guna mempercepat program vaksinasi. Ia juga menjelaskan, untuk program vaksinasi, tenaga kesehatan yang disiapkan sebagai vaksinator datang dari Silom Hospitals yang sudah terbukti berpengalaman memberikan layanan kesehatan terbaik di Indonesia. Jadi Lipo Mall Puri dan Lipo Mall Kemang adalah dua mall pertama di mana kami memulai program vaksinasi tersebut. Jadi ini sesuai dengan prioritas dari KMNK untuk mendahulukan yang di DKI ya kira-kira seperti itu. Walaupun demikian, kita juga sudah siap untuk melakukan hal yang sama di mall kami di mana yang tadi Bapak Ibu lihat ini sudah menjadi template. Jadi nanti ini akan kita kembangkan juga dan kita replicate di 72 mall kita di seluruh pelosok bangsa kita. Jadi kita terima kasih sekali Pak Menkes sendiri langsung ke lapangan, ngecek langsung ya, memberikan kami semangat dan juga memberikan dorongan kepada masyarakat di sini untuk lebih giat dan menerima vaksin ini. Saat ini, vaksinasi di Lipo Mall Puri hanya diperuntukkan bagi lansia berumur di atas 60 tahun yang ber-KTP DKI Jakarta. Lipo Mall Puri telah menyiapkan area yang mampu melayani 500 peserta vaksinasi yang nantinya akan ditingkatkan menjadi 1.000 peserta perharinya. Layanan vaksinasi lansia di Lipo Mall Puri beroperasi setiap hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore. Sejalan dengan program pemerintah, kegiatan vaksinasi lansia tidak dipungut biaya apapun.